Karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus Maka menurut mereka atau menurut hukum mereka Dari istri saya ini halal untuk diminum Dan gak sampai situ bahkan gembalanya juga nambahin Dan tadi malam sebelum kami jemput kalian Kami juga sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua Yang masih setia mendukung channel ini Saya doakan sahabatku muslim semua Sehat selalu, bernyataan segi dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Amin, amin, ya robbal alamin Tak lupa juga kita panjatkan rasa puji syukur Kadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam Karena sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan Yaitu berupa kesehatan dan juga nimat iman dan Islam Alhamdulillah Nah, sahabatku muslim semua Kali ini saya akan menampilkan sebuah video Yaitu ini ada kesaksian-kesaksian dari seorang murtadin Yaitu Jonah Srivano dan juga Asmirandah Nah, jadi mereka ini bersaksi bahwa Sepertinya dia ini ingin menjelekkan agama Islam Umat Islam Jadi, Jonah Srivano dan juga Asmirandah ini Sering dipanggil ke berbagai gereja-gereja ya Untuk melakukan kesaksian Nah, dalam kesaksian ini mereka mengatakan bahwa Pokoknya umat Islam itu sepertinya tidak baik lah ya Nanti teman-teman juga bisa menyimak sendiri bagaimana kesaksian dia Tapi pastinya umat Islam tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jonah Srivano dan juga Asmirandah ya Nah, jadi mereka ini jika sering melakukan kesaksian seperti ini Pasti akan banjir mu'alaf ya Karena orang akan berpikir Ini kesaksian kok aneh Kesaksian kok begini Padahal faktanya umat Islam tidak seperti itu Dan bagi orang-orang yang mau berpikir Orang-orang yang waras Pasti mereka akan mencari tahu kebenarannya Dan pastinya mereka setelah tahu Bahwa Islam tidak seperti itu Islam agama yang baik, Islam agama rahmatan lil alamin Mereka pasti akan berbondong-bondong masuk Islam ya Nah, mari kita simak bersama-sama kesaksian dari Murtadin, Jonah Srivano dan juga Asmirandah ya Dan puji Tuhan sodara Kalau saya disuruh bersaksi Sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah Sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya Dan mungkin para jemaat atau mungkin saudara-saudari yang hadir di tempat ini Pada malam hari ini Mungkin ada sedikit banyak yang sudah tahu Kalau saya ini adalah pengikut Kristus Karena pilihan Memang bukan sejak lahir Tapi puji Tuhan saya terlalu yakin Bukan saya yang memilih melengkang Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya Dan saudara pada saat saya menjadi pengikut Kristus Saya memang langsung dihadapi masalah itu di depan Nah, jadi menurut Asmirandah Dia ini masuk Kristen gara-gara dipilih oleh Yesus Itu kata dari Asmirandah Dan dia ini ketika masuk Kristen Dia langsung mendapatkan masalah di depan Nah, kita lanjutkan ya Saudara pada saat saya menjadi pengikut Kristus Banyak orang di luar sana yang beranggapan Saya ikut Tuhan Yesus Maka hidup saya akan susah Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya Dan ini mau saya bagikan pada saudara sekalian semua Saya terlalu yakin Saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat yang setuju pada saya berikan kemulaan bagi Tuhan Nah, disini Asmirandah mengatakan bahwa Ketika dia ini masuk Kristen Banyak orang yang mengatakan bahwa dia ini akan susah Dan dia mengatakan banyak orang yang mengutuki dia Dan dia mengatakan bahwa akhirnya Tuhan mereka Yaitu Yesus Ini merubah kutuk menjadi berkat Nah, itu kata dari Asmirandah ya Nah, coba kita lihat bagaimana sih sosok Tuhan dari Asmirandah Sosok yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat Nah, berikut kita simak sedikit ya Nah, itulah sosok Tuhan dari Asmirandah Yang katanya bisa mengubah kutuk menjadi berkat Kita lanjutkan cerita dari Asmirandah Bahwa agama boleh banyak Nabi boleh banyak Rasul boleh banyak Tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja Diatak segala Raja Dan puji Tuhan sodara Sudah 3 tahun ini Tuhan memakai saya dan suami saya untuk melayani Tuhan Keliling Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Tuhan juga khususnya memakai saya untuk Nah, jadi setelah Asmirandah ini masuk Kristen Dia ini sering melakukan kesaksian-kesaksian ya Di berbagai gereja bahkan sampai ke luar negeri Ini kata Asmirandah Nah, dan berikut ini adalah kesaksian dari Asmirandah dan juga Juna Srivano Jadi kesaksian berikut ini Pastinya akan membuat orang-orang yang cerdas Pasti akan berpikir ya Mereka akan membaca dan meneliti bagaimana kitab suci Al-Quran Apakah betul seperti apa yang dikatakan oleh mereka ini Jadi mereka ini mengatakan sepertinya agama Islam itu tidak baik ya Nah, kita simak saja bagaimana kesaksian dari mereka ini ya Puji Tuhan, kami senang banget kami boleh dikasih kesempatan Ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian Dan seperti yang tadi istri saya bilang Kami terlalu yakin ini bukan kebetulan Tapi pasti ini maunya Tuhan Amin Dan kalau kami memang diberi kesempatan untuk bersaksi Mungkin benar kata istri saya juga Kami lebih suka bilang ini Sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami berdua Ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus Kami ada dalam satu masalah Dimana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus Banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah Dan memang gak sedikit juga yang mungkin mengutuk istri saya Dan ceritanya Ceritanya kami berdua ini pernah diundang Diundang ke salah satu daerah yang masih di Indonesia Kami diundang untuk ikut Reli KKR Reli KKR itu tiga hari berturut-turut Di tiga tempat yang berbeda-beda Atau kota yang berbeda-beda Masih di Indonesia Dan saat kami sampai ke daerah itu Kami turun dari pesawat Kami dijemput oleh gembala dan panitia yang ada di sana Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya Kami dijemput dengan wajah-wajah yang Yang kalau bahasa Inggrisnya bilang tuh Muka-muka erodok sepet Iya Muka-muka yang kayak enak itu Sampai saya tanya sama istri saya Aduh sayang Kita salah apa nih sayang Kok kita jemput dengan muka orang-orang yang jemput kayak gini Dan benar saudara Belum sempet kami ngomong apa-apa Mereka langsung tarik kami untuk istirahat Di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu Dan saat kami duduk coffee shop itu pun Kami belum sempet ngomong apa-apa Kami belum Gembalanya belum sempet ngomong Shalom Fano anda gimana kabarnya Gembalanya langsung bilang Fano anda Kalian berdua jadi TO Kami berdua bingung Maksudnya jadi TO gimana om Iya kalian berdua jadi target operasi Untuk dibunuh What? Kami berdua sempet kaget kami Tanya maksudnya mau dibunuh gimana om Jadi gini Fano Ada sekelompok orang atau ada beberapa orang yang beranggapan Karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus Maka menurut mereka atau menurut hukum mereka Dari istri saya ini halal untuk diminum What? Dan gak sampai situ Bahkan gembalanya juga nambahin Dan tadi malam sebelum kami jemput kalian Kami juga sudah menemukan Ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini Nah itulah kesaksian dari Murtadin Asmirandah dan juga Jonas Rivano Jadi mereka ini sepertinya Umat-umat mereka ingin menjelekkan agama Islam ya Jadi mereka ini mengatakan bahwa Ketika Asmirandah ini masuk Kristen Katanya ada yang mengatakan bahwa Darah dia ini Darah dia ini halal Inilah lucunya mereka ya Padahal kalau orang yang murtad Itu hak mereka Itu sah-sah saja Umat Islam tidak akan ambil pusing ya Itu hak dari mereka Umat Islam tidak akan rugi Umat Islam juga tidak akan marah Umat Islam juga tidak akan ngamuk-ngamuk Itu adalah hak mereka ya Jadi kalau Asmirandah dan juga Jonas Rivano mengatakan seperti itu Darah Asmirandah ini halal Ini sungguh-sungguh sangat lucu sekali ya Tidak sesuai dengan Ajaran agama Islam Padahal dalam Islam itu jelas bahwa Darah itu haram Babi juga haram Dan banyak lagi hal-hal yang haram yang lainnya Nah dan dia juga mengatakan bahwa Ketika dia ini mau membuat kesaksian Ternyata di bawah panggung mereka Sudah ada Form Sungguh-sungguh-sungguh Sangat-sangat lucu Nah inilah kesaksian-kesaksian Yang bikin membuat Akan banjirmu alaf Jika orang-orang Kristen Ini mau membaca Kitab suci Al-Quran Bagaimana yang sebenarnya Apakah hal-hal Seperti itu diajarkan Nah tentu saja Tidak ada Di dalam kitab suci Al-Quran ya Nah Jadi itulah video kesaksian Dari Asmirandah Dan juga Jonas Rivano Nah jadi sekian saja Dari saya Semoga video ini Bisa mencerahkan kita semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih dan Wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih